Pasukan bersenjata Lebanon, Hezbollah, naik petam, seusai tiga anggotanya tewas dalam pengeboman Israel. Tiga orang tersebut diidentifikasi bernama Husam Muhammad Ibrahim, Ali Ra'ef Khotuni, dan Ali Hassan Khotroj. Pengeboman itu sebelumnya dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Hezbollah mengatakan bahwa mereka terpunuh akibat agresi Zionis di Lebanon Selatan pada Senin sore. Dilansir dari Al-Jazeera, di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan utara Israel, Hezbollah menembakkan rentetan roket. Melalui pernyataannya pada Senin 9 Oktober, Hezbollah menembakkan roket dan mortir ke dua pos militer Israel di Galilea. Sementara itu, militer Israel mengonfirmasi adanya serangan yang diluncurkan dari Lebanon ke negaranya. Serangan Lebanon tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun Israel mengatakan akan melakukan serangan balasan dengan membalas tembakan artileri ke Lebanon. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!